Halo. Oke, sudah ada suara. Sudah ada ya. Sudah, langsung lanjut. Oke, oke, oke. Sorry ya tadi ya. Ini sekarang kita lihat cara baca scanning-nya. Di sini kan ada terdiri dari tiga warna. Biru, merah, sama hitam. Nah, biru itu tandanya dia mau naik. Trend-nya lagi naik. Kalau merah, trend-nya lagi turun. Kalau hitam, dia lagi kondisi sideway. Sampai di sini, Ngeti? Halo, sampai di sini, Ngeti? Oke. Oke, paham ya. Nah, ini kan ada terdiri dari beberapa time frame. Ini ada 5 menit, 15 menit, H1, 1 jam. Nah, caranya gimana kalau kita misalnya mau trading? Ini saya juga kasih tahu dulu, di depan kan ada angka, dan di belakang juga ada sebagian ada angka. Nah, angka di depan itu apa? Angka di depan itu adalah putaran sudut dari trend-nya. Kalau misalnya, ini contohnya seperti ini ya. Ini kan ada trend ya. Ini kan ada trend. Nah, ini kan ada sudut. Nah, sudut 23 derajat ini saya ubah jadi bentuk radial. Hasilnya akan seperti ini. Dia ada, kalau angka ininya makin besar, otomatis dia trend-nya makin kuat. Nah, di belakang itu apa? Belakang ini adalah kalau misalnya dia 0, dia baru mulai cross, baru mulai naik untuk candle pertamanya. Kalau 4, berarti dia kondisinya sudah berjalan 4 candle. Ini kalau ada conteng, berarti tandanya dia searah 3 time frame. Ini kan 15 menit, H1, sama H4 searah. Ini kalau biasanya ada conteng gini, dia selang 1 candle atau 2 candle, dia akan tiba, kalau yang merah, dia akan turun dengan kekuatan penuh. Nah, caranya gimana? Nah, kalau kita mau lihat, ini kan konsepnya berdasarkan trend, kekuatan trend. Nah, kita pilih yang time frame besarnya sama dulu. Misalnya H1 dan 15 menit. Nanti kita cari entry-nya di 5 menit. Ini contoh misalnya kondisi, ini goal. Goal kan kondisinya untuk di H1, dia masih kondisi uptrend. Cuma trend-nya melemah. Di sini kan ada juga, ini kan ada juga. Ini adalah kekuatan trend dari emas melawan semua pair mayor. Di sini kan ada SAU lawan Australian dollar. Ini SAU lawan Canada dollar. SAU lawan Swiss franc, ini euro, ini lawan GPP, ini lawan Jepang Yen, ini lawan New Zealand, dan terakhir yang sering kita tradingkan itu lawan USD dollar. Nah, jumlah dari semua ini hasilnya di sini. Nah, sumbang sih dari masing-masing yang paling kuat itu di mana? Ini kan untuk Canada dollar itu kan 0,98. Sisanya nomor 2 kan yang paling kuat itu kan lawan USD dollar. Nah, kita cari yang 2 sama, sama-sama merah atau sama-sama biru. Kita lihat goal. Goal untuk 15 menit. 15 menit kan dia merah. Untuk yang 5 menit juga sama-sama merah. Berarti ini kondisinya mau turun, tapi kita mesti hati-hati. Dia akan tertahan di H1. Soalnya H1 masih kondisinya, trendnya masih naik. Kita lihat benar nggak? Ini goal ya. Ini lihat, dia kan masih belum berubah jadi warna selendang ini masih belum berubah warna jadi merah. Cuma ada kecenderungan mau turun. Kita lihat di 5 menit. Bentar ya. Nah, ini dia selendangnya ini kan udah berubah merah. Dia trendnya trend turun. Untuk yang 15 menit. 15 menit juga sama. Nah, kita boleh curi strut untuk ambil posisi sel. Kita lihat di yang 5 menit. 5 menit kita boleh antri di kondisi sideway-nya. Kondisi sideway-nya di mana? Ini kan kondisi sideway ya. Benar nggak? Daerah ini kan sideway kan? Benar? Ini kan beberapa candle naik turun-naik turun. Di sini kan juga kena. Kita boleh antri side di sini. Ini soalnya dua time frame sudah mendukung dia confirm untuk mau turun. Di H1 kita lihat. Dia akan pull back dulu ke daerah kemari. Ini selendangnya udah mau berubah warna jadi merah. Kita boleh antri di daerah ini. Halo, bentar ya. Halo, bentar ya. Ini ada yang mau minta masuk. Bentar. Bentar ya, bentar. Sampai jumpa. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. Tadi ini banyak yang mau masuk. Ini format dari scanning-nya. Planning-nya itu berdasarkan time frame 5 menit, 15 menit, dan 1 hour. Ini bisa kita set mau berapa di time frame apa saja bisa. Cuma yang biasa sering di post di GIC, itu 5 menit, 15 menit, H1, dan H4. Ini saya jelasin dulu satu-satu. Setara keseluruhan mulai dari ini, daerah ini. Mulai dari daerah ini ya. Ini adalah scan-nya untuk masing-masing pair. Misalnya di daerah ini Australian dollar lawan Swiss franc. Untuk di time frame 5 menit. Nah, dia terdiri dari tiga warna. Warna biru itu mau naik, trendnya mau naik. Warna merah trendnya mau turun. Kalau warna hitam, kondisinya sideway. Nah, angka di depan angka ini angka apa? Angka di depan ini adalah radial dari putaran sudut. Sebentar ada yang minta masuk lagi. Oke. Ini ada radial dari putaran sudut. Nah, di belakang ini ada angka-angka apa? Nah, ini kan dia kondisinya udah uptrend, udah dua candle. Ini udah empat candle. Ini satu candle. Maksimum dia lima candle. Kalau misalnya lebih dari itu, dia akan kosongkan. Seperti ini. Dia kondisinya udah lewat lebih dari lima candle. Dia udah tidak cantumin. Nah, di belakang kan ada centang. Centangnya itu maksudnya apa? Dia time frame-nya searah. Tiga time frame searah. Berarti kondisi ini dia satu candle sampai dua candle, dia akan naik cukup tinggi. Sangat kuat sekali. Nah, untuk di daerah ini. Ini daerah ini adalah kumulatif dari Australian dollar melawan per mayor dan emas. Dijumlakan. Ini juga sama, kan ada dan emas juga ada. Nilainya itu adalah sesuai dengan putaran sudutnya. Nah, kita lihat di lima menit kondisinya kan kalau Australian dollar kan 0,91. Kalau di lima belas menit, dia kan makin besar. Ini kalau di H1, dia makin kecil. Untuk aplikasi di trading, kita usahakan cari dua time frame yang sama warna. Di sini ada kelihatan enggak? Dua time frame yang sama warna. Contoh yang paling nyata tadi kan, di sini untuk lima menit SAU, dia udah kondisi sideway. Nah, ini skannya live ya. Ini skannya dalam kondisi live ya. Dia langsung berubah-ubah ini. Nah, saya rekomendasikan usahakan pilih jangan yang 0. Kalau 0, dia belum confirm 100%. Pilih usahakan 1 sampai 5. Itu udah benar-benar confirm. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut lebih jauh. Ada pertanyaan enggak? Jelas. Jelas ya. Jelas, Pak. Kalau ada pertanyaan teman-teman diketikan aja ya. Nanti Foni tolong basahin ya nanti ya, Foni ya. Oke. Ini tadi, ini kita lihat kondisi mana yang searah. Kalau contoh seperti ini kan lima menit, Australian Swiss Bank naik. Ini juga searah. Ini tiga-tiganya sama. Kita lihat benar enggak? Ini yang lima menit. Lima menit, dia kondisinya kan naik kan? Benar enggak? Lima belas menit. Lima belas menit juga naik. K1 juga naik. Nah, di sini dilipas di lima menit, itu kondisinya dia kan mau melengkung. Ini membuat ada kesempatan buat kita untuk entry. Entry di daerah lima menit untuk tape. Nanti, ini di sini kan dia kondisinya kan cukup apa-apa, cukup sangat kuat sekali. Tapi untuk di time frame kecil, lima menit. Dia mulai mau turun ini. Ini trennya kan lemah. Trennya. Itu kalau belum ada suara saya, itu mic-nya diaktifkan dulu. Sama speakernya. Oke, mau lihat yang teman-teman mau lihat per apa? Atau misalnya mau lihat time frame yang jauh lebih besar. Ini misalnya saya ubah ke... Ini kan H1. Ini ubah ke H4 daily, weekly ya. H4. Ini daily. Ini weekly. Sambil menunggu scanan, Pak, ada pertanyaan dari Pak Irwan. Untuk trennya bagusan di kisaran angka berapa ya, Pak Su? Apakah di atas 0,3, 0,5 atau gimana? Dia nggak ada masalah di angka. Angka itu bersifat relatif. Misalnya contoh, saya kasih contoh, misalnya isi dompet saya mana lebih besar. Kan kalau misalnya kita bandingkan angka yang lebih besar. Misalnya saya bandingkan dompet saya dengan Ibu Foni. Mana lebih besar? Itu kan bersifat relatif. Itu tidak menggambarkan sesuatu. Cuma kalau misalnya sama-sama kita lihat di kondisi time frame ini. Halo? Ya, Pak. Ada suaranya, kok. Tadi tiba-tiba ada muncul peringatan. Kalau misalnya di daerah kondisi ini. Dia trennya kan ini untuk Australian Canada. Dia 0,93. Di sini untuk di H4. Di daily, dia kondisinya kan jauh lebih besar. 12,36. Nah, untuk di weekly. Di weekly dia 6,92. Nah, kondisi seperti ini, Australian Canada. Dia trennya sangat bagus sekali untuk naik. Nah, kalau kita mau tahu goal sebenarnya mau sampai trennya masih kuat atau enggak. Di sini juga ada. Untuk di H1, di H4, dia total dari apa, goal melawan semua per mayor itu di kisaran 8,45. Kalau untuk di daily itu 63 lebih. Kalau untuk di weekly dia 90 lebih. Jadi, kalau misalnya kita mau pasang sell di kondisi goal, itu usahakan PP-nya jangan terlalu jauh. Dia tren untuk naik sangat kuat sekali. Dan bakalan tembus dari Rp2.000. Sekarang baru mulai ada teknikal rebound untuk kalau mau ambil copet. Ini misalnya lihat di SAU. Nah, ini kan dia mulai naik kemari kan. Tadi kan. Pasang sell, kalau misalnya di H1 kita mau pasang sell boleh. Kita copet boleh. Tapi untuk di daily. Jadi, dia trennya masih sangat kuat sekali. Turunnya juga paling sampai ke daerah ini saja. Sampai-sampai ke daerah ini. Daerah-daerah sekitar ini. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan teman-teman. Nah, enggak ada. Ini udah kejawab, Pak. Kejawab, ya. Scan-nya sangat simple sekali untuk dilihat, sih. Enggak apa. Ini paling yang tadi, Teddy Bear, menurut tren kuat itu angka berapa tadi? Dia, kalau misalnya kita bandingkan per time frame, kita cari yang paling besar. Seperti contoh gold, itu kan per time frame di H4. Dia kan kondisi 8,44. Di daily, dia 62,31. Di weekly, dia 94,82. Nah, ini kondisinya, trennya sangat kuat sekali. Kita kalau mau sell boleh, tapi TP-nya jangan mengharapkan dapat banyak. Dari mapping ini, kita tahu kondisi ke depan mau gimana. Atau mau dilihat, gold itu kondisi di weekly, hasilnya berapa. Ini saya buka ke weekly, ya. Tadi ini yang ke monthly, ya. Ini kan weekly 94,82. Terlalu cepat enggak saya ngomongnya? Enggak sih, Pak. Oke. Yang penting nanti kalau ada yang enggak ngerti, ini teman-teman bisa tanya, Pak. Ini bentar, dia lagi scan, ya. Nah. Gold sendiri saja lawan US Dollar, itu di angka 28,84. Nah, untuk di monthly, dia 200 lebih. Jadi, kalau kita mau sell, boleh saja. Tapi ingat, jangan mengharapkan dia turun terlalu dalam. Dia trend-nya sangat kuat sekali. Ini makin lama, makin time frame makin besar, dia kekuatan trend-nya makin besar juga. Oke, sampai di sini. Mau ada pertanyaan? Kalau enggak ngerti, Monggo ditanya, enggak apa-apa sih. enggak bayar sih. Pak Su, mungkin dikasih contoh lain, Pak, yang dari hasil scan-an itu, untuk teman-teman bisa gunakan lebih efektif itu seperti apa? Dikasih mungkin satu, dua contoh lagi. Jadi, biar teman-teman nanti yang ada juga di self-reliance group juga bisa ini, teman-teman di GIC juga bisa trade juga. Sebelumnya, saya mau tanya dulu, biasanya sih suka fast trade atau gimana? Atau misalnya, sukanya di time frame apa? Kita kalau trading. Teman-teman sih, mayoritas kemungkinan besar sih memang fast trade sih, Pak. Ada juga yang daily campur sih? Kalau misalnya kita kondisinya di fast trade, itu biasanya kan di sekitar 5 menit sampai 15 menit. Nah, kita bisa lihat kondisi scanning-nya ini, yang tadi awal saya buka, ini 15 menit, ini H1. Oke. Ini Pak Nur tanya, kira-kira goal hari ini naik sampai seberapa? Goal kemungkinan besar turun dulu baru naik. Dia akan turun dulu. Ini kelihatan dia sudah mulai turun goal. Nah, kalau misalnya biasanya kita suka trade di fast trade, itu apa, cari posisi, kita lihat di sini. Ini kan kelihatan di sini time frame-nya yang searah. Misalnya, contoh, untuk 5 menit. 15 menit. Ini H1. Satu jam. 15 menit. Ini H1. Nah, kalau kondisi di 5 menit, itu kondisinya turun. Kayaknya misalnya, apanya turun. Ini di 15 menit, naik. Ini di 1 jam, naik. Nah, posisi yang kita mau ambil apa? Kita harus buy. Tapi cari entry-nya di 5 menit. Kalau misalnya, ini 15 menit. Ini main cepat loh ya, bukan di hole ya. Main cepat ya. Di 15 menit. ini saya kasih warna merah saja biar kelihatan ya. Ini posisi 5 menit turun. Di 15 menit turun. tapi di 1 jam, tapi di 1 jam naik. Ini posisi kita sell. Tapi ingat, TP-nya terbatas. Tidak bisa terlalu dalam. Ini ada kemungkinan, dia lanjut dulu, dia technical rebound dulu. Baru nanti, ketiga-tiganya jadi merah. Kalau misalnya, ini di H1, di 15 menit naik. Di ini turun, ini juga turun. Nah, ini mau diambil gimana? Ini usahakan jangan ambil model seperti gini. Dia naik turun, naik turun, naik turun kondisinya kita dapatnya juga enggak gitu banyak. Hindarin model seperti gini. Dia tidak searah. Yang tidak searah mana? Coba lihat. Ini kalau Kanada, Swiss Frank. Bentar ya, masih ada yang. Wah, si kacang lagi masuk nih. Bentar. Ini kita lihat Kanada, Swiss Frank, 5 menit, merah. Ini kan 15 menit, biru. Di sini kan H1, H1 jam, biru. Nah, ini kondisi ini kita boleh cari entry by. Kanada, Swiss Frank ya. Di, tadi kan di 5 menit ya, merah ya. Kanada, Swiss Frank. Kanada, kita cari kondisi by. Ini 5 menit. Ini entry-nya di daerah ini. Ini pertama, ini kedua. kita entry-nya di daerah ini. Ini di daerah ini. stop loss-nya pasang di mana? Stop loss-nya pasang di mana? Stop loss-nya pasang di sini. Target-nya ke mana? Target-nya kita lihat di 15 menit atau H1. Ya, target-nya di daerah ini. berarti. Berarti. 1. Ini berapa banding berapa? Bentar ya. 1 banding 6. Risk-nya 1, reward-nya 6. usahakan risk-nya lebih kecil, reward-nya lebih besar. Jangan balik. ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Atau mau bahas apa? Selain ini yang saya kasih contoh, Kanada Swiss Frank atau yang lain? Kalau sekarang ini... Bahas gol. Hah? Gol? Bahas gol menarik, Pak. Iya, Pak. Gol ini tadi kan saya minta entry-nya di sini. Dia kan udah kena. Dia udah mulai pelan-pelan turun nih. Apakah masih bisa turun lagi itu, Coach? Turun lagi? Iya. Atau dia sudah menyentuh support-nya tadi di 1955? Atau akan turun dari itu lagi? Ini kan daerah ini. Dia ini kalau saya lihat, dia kondisi selendangnya. Lihat selendangnya. Selendangnya kan terbuka ini ya. Dan arahnya ke bawah ya. Benar? Iya. Ini dia akan jebol. Atau sideway dulu di sini, konsolidasi di sini dulu akan lanjut turun lagi. Ini di H1. Ini lihat, di sini kan dia udah sama tinggi. Benar nggak? Nggak bisa jebol. Lihat turun. Saya sih udah pasang sel sih. Saya targetnya di daerah ini. Baru TP. Di mana, Pak? Di 1.900.000 berapa? 0.8.000 atau 10.000 gitu. Oke. Bukannya naik 2.000 malam ini, Coach? Nggak, nggak langsung. Nggak bisa langsung naik. Langsung naik gitu. Nggak bisa. Ini nanti dia selesaikan ini dulu, baru dia mulai naik. ini dia mau jebol. Nggak bisa jebol, kan? Lihat nggak? Kelihatan nggak? Nanti sekali, dua kali nggak bisa jebol. Dia turun dulu. Turun dulu nanti di sini, baru pasang buy. Nah, pasang buy di sini, usahakan di hold agak lama. Di 1910, Coach ya? Banyak? Iya, iya. Nanti buy limit ya. Buy limit, iya. Benar. Jangan banyak-banyak. Nanti market maker-nya marah nanti. Iya, iya. Ingat, kita trading harus gunakan money management. M&M harus diperhatikan. Jangan full margin. Ada lagi pertanyaan? Cara bagus yang mengatur lot-nya gimana, Coach? Leverage-nya. Misalnya, 1.000 US dollar. Nah, biasanya sih saya, ini misalnya saya punya 1.000 dollar. 1.000 GIC lah ya. Di sini kita enggak kenal dollar, kita kenalnya GIC. Nah, 1.000 GIC. Nah, biasanya saya gunakan hanya 10% dari 1.000. Berarti kan 100 dong. Benar enggak? Iya, iya. 100 dikali dengan referatnya di GIC kan 1 banding 100. Berarti kan 10.000 dong. Benar enggak? 10.000 dibagi dengan 100.000. Berarti dapat 0,1. Nah, dengan 0,1 saya melakukan action. Nah, 90% daya tahan saya. 10% saya digunakan untuk trading. Sesuai dengan prinsip ekonomi, dengan model yang sekecil-kecilnya, kita menghasilkan untung yang sebesar-besarnya. Kemudian mengatur stop loss kot? Risk and reward-nya? Stop loss-nya itu dilihat dari apa? Kondisi waktu kita entry ada jebol enggak? Kalau misalnya seperti kondisi ini. Ini kan di sini ada sideway. Benar? Iya. Nah, saya biasanya pasang di daerah ini. Kalau ini kena semua, pasang di sini bisa, atau pasang di daerah ini. Atau misalnya kita susah, agak susah untuk melihat di sini, kita bisa gunakan fraktal. Oh, ini kantor fraktal ya Pak? Nah, ini kan fraktal-fraktalnya ini. Pasang di sini. Atau ini kan fraktalnya, benar enggak? Iya. Nah, kita entry di sini, kita stop loss-nya di sini, atau di sini. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ya, terima kasih, Coach. Iya, iya, enggak apa-apa. Sama-sama. Tidak ada nih, Pak, sepertinya. Gimana kalau idenya Bapak bagi-bagi signal nih, Pak, dari hasil screener, Pak? Sepertinya menyenangkan nih. Itu tadi kan saya sudah kasih tahu entry goal-nya di mana. Iya, iya. Ini sudah mulai lewat, sudah mulai jalan, kan? Tadi kan saya sudah kasih tahu, kan? Goal entry-nya di daerah ini, kan? Jangan banyak-banyak. Nanti market maker marah nanti. Pusing saya. 1.400? Salah, bukan di 1.400. Saya ada di daerah ini. 1.100 lebih. Di daerah ini, di daerah ini. Daerah ini 1.100 lebih. Saya sudah ada posisi di sini. Ada lagi pertanyaan? Kalau biasa sih saya trading, saya sih gunakan time frame daily. saya jarang gunakan time frame kecil. Untuk big picture, SAU arahnya ke mana? Untuk big picture, arahnya trend dari SAU, dia naik. Ini trend-nya naik. Nah, ini kelihatan. Ini dari sini, selendangnya kan masih oke. Dan arahnya ke atas. Dan ini selendangnya terbuka, kan? Benar nggak? target saya sih untuk tahap pertama sih sekitar 2.000-2.000 lebih, 2.100 lebih. untuk SAU. Saya lihat banyak penelitian di luar negeri, target mereka sih sekitar 2.500. cuma itu saya nggak berani terlalu mulut-mulut. Apakah Pak Pilik Wijaya, apakah bisa dikombinasi dengan elite wave untuk hitung target? bisa. Itu 2.000 lebih itu hitung berdasarkan elite wave. Soalnya kalau kita mau cari supply and demand atau support resistance, itu udah nggak ada. soalnya goal udah break all-term high dari historis. Itu nggak ada lagi sama sekali datanya. Ini yang 4 bulan. Ini dia udah break. Ini kan tertingginya pernah di sini. Dia udah sempat break ke atas. Ini maksudnya ATH ini apa? All-term high. Pakai Vivo atau pakai wave dong? Maksudnya gimana? Pakai Vivo atau pakai wave? Maksudnya di sini hitung pakai wave itu. Oh, itu nggak bisa. Nanti saya bikin pakai wave itu terlalu rumit. Nanti view ke depannya jadi kacau balau. Nanti seolah-olah bahwa itu mau naik tinggi. Soalnya setahap demi setahap nggak bisa langsung. Kita view-nya terlalu jauh. Memang target dari ke depan kira-kira dia di atas Rp2.000. Cuma nggak langsung naik. Itu yang paling utama kita harus cari entry di time frame lebih kecil di bawah daily untuk ambil posisi. Nggak langsung sekarang kita langsung buy. bisa majing call. Ini lagi ada yang mau masuk. Nangis. Kok nangis? Eh, eh. Ini HP yang nangis. Ada lagi pertanyaan? Iya, teman-teman. Kalau yang mau tanya silahkan diketikkan aja. Nggak usah malu-malu. Mumpung Pak Suh. Ada insensi ini untuk kita. Nah, dari Wison, Pak. Desi, arahnya ke mana Pak Suh? Desi kan arahnya kan dia lawan dengan apa, index goal. Dia turun. Ini saya hanya buka untuk di sini ya. Ini goal kan daily, oke? Oke, gue tahu. Nah, saya mau bandingkan SAU dengan indeks dolar. Sebenarnya saya mau tahu kekuatan dari SAU itu seberapa kuat. Pernah dengar RRG, relativitas rotation graphic. Nah, ini goal kondisinya dia lawan dengan indeks dolar. Berada di kondisi kuadran pertama. Kondi. Ini agak melenceng dikit dari scanner. Ini kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia kondisinya ada berada di daerah sini. Daerah ini pas berada di posisi jam 1 lewat 21 menit. Tapi kira-kira di daerah ini. Dia masih bisa akan naik lagi. Habis naik itu baru turun. Non-pump peril. Non-pump peril kalau besok malam ini yang bernon-pump peril? Atau malam ini ya? Eh, bukan loh ya. Minggu depan ya. Kalau nggak salah ya. Minggu depan ya. Minggu depan, kalau ini koreksinya udah selesai. Sampai. Kalau targetnya dalam minggu depan udah capai ini. Berarti mempamp peril akan jelek datanya. Dia akan naik. Pak Harahap nanti lihat di apa aja? Di rekaman aja. Soalnya tadi awal-awal saya udah bahas terlalu jauh. Ini masih ada lagi nih yang mau minta masuk. Ini saya jelasin sekali lagi lah ya. Ini scanning ini dibagi atas tiga warna. Satu warna biru itu menunjukkan bahwa trendnya lagi uptrend. Kalau merah, dia kondisinya lagi downtrend. Kalau hitam, dia kondisinya lagi sideways pas di time frame yang bersangkutan. Nah, di depan angka ini, ini adalah putaran sudut berdasarkan trend line dalam satuan radial. Makin besar angkanya, makin bagus. Nah, di belakang dari angka pair, itu artinya misalnya kalau dia merah kondisinya, angkanya dua, berarti untuk time frame lima menit, itu sudah berjalan dua candle di depan. Nah, jika ada centang, berarti kondisinya, trendnya sangat kuat sekali untuk naik. Biasanya kalau muncul ini, kita langsung cari posisi. Kalau untuk lima menit, itu harus disesuaikan dengan time frame ya. Kalau time frame-nya lima menit, jangan harap misalnya dia langsung naik seribu pip, dua ribu pip. Nggak mungkin. Kalau misalnya dia di time frame H1, pasti lebih besar di H1 dibanding lima menit. Itu disesuaikan dengan time frame. Nah, kalau biasanya muncul centang ini, itu dia satu candle, dua candle, dia akan up ke atas atau down ke bawah. Nah, untuk sebelah kiri, paling kiri, ini adalah angka dari total trend melawan Australian dollar melawan mayor pair plus SAU. Ini apa, trendnya, ini apa, time frame-nya, ini tanggalnya, ini jamnya. Ini jamnya bergerak terus, ini scan-nya ini live ini. Halo, ada pertanyaan? Halo? Nah, kalau misalnya kita bagi yang baru masuk, baru join. Bentar ya, jadi masuk nih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Itu tadi kan ada tiga, apa, tiga time frame ya, model ini ada tiga time frame ya. Ini mau jadi maaf. Nah, ini model ini kan ada tiga time frame, lima menit, lima belas menit, H1. Nah, caranya gimana, kalau misalnya 15 menit, ini kan ada lima menit, kemudian 15 menit, satu jam. Kalau yang satu jam, dia kondisi trendnya naik. 15 menit naik, 15 menit naik, lima menit turun. Berarti kan dua time frame searah. Ini kondisi ini sangat bagus sekali, kita cari entry di lima menit. Kalau misalnya di kondisi 15 menit itu turun, itu kita boleh cari entry sell, pasang posisi sell, tapi ingat, time frame di atas dari 15 menit itu kondisinya naik. Dan kita nggak bisa, apa, pay pay terlalu, apa, take profit terlalu banyak. Nah, kalau misalnya seperti ini, ini turun, ini naik, ini turun juga. Berarti kan lawan selang-seling gitu kan, hindarin ini. Scanning-nya dibagikan nggak? Scanning-nya, hasil scanning-nya kan sering di post sama angel di GIC group. Itu tidak dibagikan. Ini Pak Teddy Bell, time frame lima menit, parents Australian dollar Swiss franc, warnanya merah, namun ada centangnya. Berarti downtrend kuat, kuat untuk di lima menit. Kategori lima menit, bisa aja dia turun 100 speed atau 200 speed, itu udah sangat kuat sekali, soalnya dia time frame-nya sangat kecil sekali. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak Su, ini yang pembagian scanner ini berarti kan adanya di group GIC ya, Pak? Benar, benar. Oke, itu di umum atau di mana, Pak? Di umum, di umum sama channelnya. Oke, jadi teman-teman boleh subscribe ya, ke GIC di umum, dan juga ada juga di channelnya. Dan juga teman-teman di sini yang misalnya, kadang-kadang saya juga ada bagi scannernya, nanti di cek aja dulu. Yang penting kita udah mengerti dulu nih, cara bacanya Pak Su, Andi ya. Ya benar, kalau di grup GIC, itu sehari baginya per 2 jam atau 2 jam lah kalau nggak salah, soalnya saya jarang perhatikan. Saya biasanya belum mau, tapi kalau suruh saya sharing, saya nggak mau, saya males ya. Ya udah, nanti untuk teman-teman yang udah ada di self-reline group juga, nanti paling colek-colek aku aja untuk aku bagiin scannernya, nggak apa-apa. Nanti aku bantuin. Yang penting udah ngerti cara pakainya. Atau nggak hubungin Pony? Ya boleh hubungin saya ya, atau kalau yang masih bingung belum ngerti, cari aja di channelnya Telegram di Wisdom and Invest sesuai dengan nama. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Mengingat udah jam segini nih. Pak Su, nanti ada rekamannya kan ya? Ada, ada, ada. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari New WeTrader. Centang di time frame besar sangat berguna dong kalau Su ikut centang. Kalau Su ikut centang di time frame berapa Pak Su? Tergantung selain masing-masing ada yang misalnya di H1, H4, kalau biasa saya trading, saya tetap patokan di daily. Itu tergantung, tergantung dari masing-masing ya. Nggak mungkin saya mengharuskan kalian ikut style saya. Dan nggak mungkin saya juga ikut style kalian. Itu disesuaikan dengan kenyamanan, faktor kenyamanan dari masing-masing. Saya lebih suka biasa trading baik di saham, di indeks, apa, Dow atau apa, tetap cari kondisi, fokusnya adalah di time frame daily. Nah cari entry-nya di mana? Kadang-kadang H1 atau H4. GIC trade. GIC trade. Ini grup GIC, grup resmi GIC. GIC. GIC.